Diduga korupsi dalam pembangunan instalasi pengelolaan air dengan cara uprating di Teluk Jambe, tim pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat menggeledah kantor PDAM Karawang Senin Siang. Beberapa ruangan diperiksa mulai ruangan arsip, sampai sekitaran ruang kepala PDAM Tirta Tarum. Kejati sendiri mengumpulkan sejumlah dokumen uprating mulai proses perencanaan, pencairan anggaran, dan teknis pelaksanaan di lapangan. Proses penggeledahan ini didampingi Kejaksaan Negeri Karawang dan kepolisian. Hasilnya, tim penyidik menyita sejumlah dokumen untuk melengkapi bukti tambahan atas dugaan korupsi uprating atau penambahan instalasi pengelolaan air PDAM Tirta Tarum. Dan proses penyidikan dugaan korupsi itu sudah dilakukan Kejati Jawa Barat sejak 28 September 2018. Dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejati Jawa Barat sudah memeriksa puluhan saksi, mulai Direktur Lama PDAM, Kabak, dan Kasubak, perencanaan teknik, dan rekanan yang melakukan uprating PDAM Tirta Tarum di Cabang Teluk Jambe pada program tahun 2015 lalu. Tapi sampai sejauh ini Kejati sendiri belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi uprating PDAM Tirta Tarum. Kemudian pengelolaan instalasi pengelolaan air di Cabang Teluk Jambe, PDAM Tirta Tarum, tahun 2015 lalu di upratingnya. Kita lakukan penyidikan sekarang. Sudah tersangka? Dalam waktu dekat, makanya kita lakukan penyidikan untuk melakukan penyidikan yang selama ini kita dapatkan dari penyidikan bulan September. Sampai dengan hari ini kita lakukan, makanya kita lakukan penyidikan. Sementara itu, dari hasil kalkulasi Kejati Jawa Barat menyebutkan kerugian negara di kisaran 500 juta rupiah.